Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah bersiap untuk menaikan tarif listrik bagi pelanggan di atas 3000 V Ampere. Usulan itu telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet. Bapak Presiden di sidang kabinet sudah menyetujui beban kelompok rumah tangga yang mampu direpresentasikan untuk fiskal langganan listrik di atas 3000 V Ampere boleh ada kenaikan harga listrik hanya segmen itu ke atas Ujar Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa tingginya harga energi dan komoditas menyebabkan beban subsidi dan kompensasi energi turut meningkat Kebutuhan subsidi dan kompensasi untuk menahan gejolak harga komoditas pada 2022 tercatat mencapai 443,6 triliun rupiah Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah perlu segera menyesuaikan pagu subsidi dan kompensasi agar keuangan badan usaha dalam hal ini PLN dapat sehat sehingga mampu menjaga ketersediaan energi nasional Dia menambahkan bahwa dengan kenaikan tarif listrik segmen 3000 V Ampere ke atas dapat menjaga keadilan dan berbagi beban yang tujuannya agar beban dari kenaikan harga energi tidak hanya menekan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi listrik senilai 56,5 triliun rupiah dengan asumsi harga Indonesia crude price atau ICP 63 USD per barel Setelah harga ICP meningkat ke 100 USD per barel kebutuhan subsidi listrik menjadi 59,6 triliun rupiah sehingga terdapat selisih 3,1 triliun rupiah Beban lebih besar ada di sisi kompensasi pemerintah kepada PT PLN Persero Dengan asumsi ICP 63 USD per barel pemerintah tidak menganggarkan kompensasi untuk PLN pada 2022 Tetapi kenaikan harga ICP menjadi 100 USD per barel terdapat kebutuhan kompensasi hingga 21,4 triliun rupiah Terima kasih telah menonton!